Nikita Mirzani siap beri Fadel Bejideh efek jera pacar loli di ancam maksimal 15 tahun penjara Adis muda dibawah umur, jatuh dalam undang-undang ancamannya berat, ancamannya berat bisa puluhan tahun Akhirnya biar kepolisian serius menanganinya, walaupun hubungan intim tersebut mau sama mau Tapi karena cewek itu masih dibawah umur, akhirnya cewek, akhirnya si cowok diponis pengadilan 9 tahun penjara Masih tantrum gak, kalau dibilang masih tantrum masih, masih banget Kayak kemarin di rumah sakit masih yang teriak gitu-gitu, masih ngatang-ngatain Kak Niki Ya pokoknya dari kemarin yang gue di apartemen pas masukin loli ke dalam mobil Terus di situ orang-orang apartemen pada bilang terima kasih semua sama Kak Niki karena sudah menyelamatkan mereka Yang dimana mereka terselamatkan dan sudah tidak ada keberisikan dan kebisingan lagi kalau loli lagi terteriak Kenapa asal, emang udah dilaporin kok, udah dilaporin tentang pengancaman, itu kan pengancaman kan Nah ternyata kemarin pas, dia jangan di ini dong Kemarin pas apa, pas ada di sana, itu orang polseknya ngomong kalau si Kang Semir ini baru keluar 2 hari lalu Dari penjara, dari kantor polisi karena dia gebugin orang, emang so jagoan Tuhan, yang tidak aman Kang Semir dan keluarganya Ditunggu ya karena pasalnya tuh berlapis loh Halo Halo Kenapa *** Mana, 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 loli mana Kenapa game *** dong ke Polres, yuk udah on the way ke Polres Oke Ya, ditunggu di situ *** ya Oke Jangan gak dateng *** Siap Oke ***, see you Siap ya, jangan di Polres ya, gak berani kan kalau gak di Polres Ya harus di Polres dong Di Polres dong Oke, kita buktikan Tentu ya Ya Oke Set Siap Bukan, ini gua om ya bro Iya Gak diperhatikan gua gak tidur ini nungguin adek penakan gua Iya sama-sama, sama-sama kayak tadu kita sama-sama Yaudah kalau gitu sama-sama ketemu gak tidur lah, yuk ketemu Yuk mau ketemu gimana Gimana nih Di Polisi ayo 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 aduh eh kalau ayo tuh cepet jangan nge-nopon melulu siapa tulang lunak eh jempol lu dua mau jadi tiga apa empat ayo udah banyak eh udah lah jangan banyak omong lagi gue tau keluarga lo tau 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 ngebunuh anak kecil juga kan tau iya iya dong iya dong kan lu keluarga berada katanya keluarga berada berada di kemiskinan berada di ketololat bisa nggak ketemu sekarang nih udah enggak udah jangan lebar ayo tunjukin lah kalau lu sangar ya bye salah satu temannya atau timnya dari Nikita Merzani bilang bahwa apartemennya Loli dengan Fadil tuh jaraknya nggak jauh sebenernya kenapa pada saat proses dramatis tersebut Fadil dan juga keluarganya nggak datang atau kakaknya gitu kenapa nggak langsung lebih gentleman gitu diamankan dan sebagainya jika mana hasil pisum ini sudah keluar ya kemungkinan penyidik unit PPA akan melakukan gelar perkara untuk memproses ini naik gitu loh naik sidik ya untuk penetapan sebagai tersangka nah ini sebagai sebagai apa apa peringatan gitu loh bahwasannya posisi anak ini sangat kita lindungi di negara kita ini gitu loh ini yang harus diperhatikan oleh 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 kita semua gitu loh bahwasannya Indonesia negara memiliki perlindungan undang-undang perlindungan soal anak dan wanita akumulatif ancaman hukuman ini kan bisa maksimal setelah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan Nikita Mezzani yang didampingi kuasa hukum Fahmi Bahmid buka kartu soal sejumlah alasan memolisikan Fadil Bejidah salah satunya memberi efek jerah terhadap Fadil Bejidah yang diduga melakukan pencabulan terhadap anaknya Laura Mezzani alias Loli hingga akhirnya hamil dan melakukan aborsi ya gimana ya masukin ke penjara saja biar ada efek jerah biar jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana kalau masih muda main yang sesuai umurnya kata Ibunda Loli kepada awak media kemarin Nikita Mezzani menjelaskan remaja usia belasan memang lagi lucu-lucunya rasa penasaran mereka tinggi dan ingin mencoba banyak hal salah gaul sangat mungkin terjadi dampaknya tak main-main alasan lain Nikita Mezzani memoliskan Fadil Bejidah untuk memberi pelajaran kepada para orang tua di luar sana agar tak tinggal diam saat anak diperlakuan tak senonoh oleh orang yang tak dikenal kenapa sih sampai akhirnya gua melaporkan orang tersebut ini buat pelajaran semua orang tua yang ada di luar ketika kalian punya anak, anak kalian masih di bawah umur diperlakuan tidak baik, tidak benar, tidak selayaknya kalian wajib lapor ujar Nikita Mezzani Adi Anugrahadi kemarin mengabarkan Nikita Mezzani mengakui nasi sudah menjadi bubur namun diam bukan solusi terbaik karena ia ingin terlapor diperiksa dan diadili itu anak masih di bawah umur, itu anak sudah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan untuk seumuran dia, tapi sudah menjadi seperti ini jadi yang sudah tinggal bagaimana nanti Bapak Kepolisian Jaksel menanggapi kasus ini ujarnya Fahmi Bahmid menambahkan Nikita Mezzani datang ke Polis Metro Jakarta Selatan bersama empat saksi berinisial C, Y, D, dan M keempatnya diklaim tahu persis duduk perkara Loli dan Fadel berjidre termasuk dugaan hamil hingga mengugurkan kandungan saksi ini tahu persis bahkan persoalan yang merupakan tindak pidana kejahatan ini bukan persoalan pencintaan ini persoalan kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap anak di bawah umur Urai Fahmi Bahmid ancaman hukumnya 5 tahun dan 15 tahun maksimalnya tutupnya setelah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan, Nikita Mezzani yang didampingi kuasa hukum Fahmi Bahmid buka kartu soal sejumlah alasan memolisikan Fadel Bejidre salah satunya memberi efek jera terhadap Fadel Bejidre yang diduga melakukan pencabulan terhadap anaknya Laura Mezzani alias Loli hingga akhirnya hamil dan melakukan aborsi ya gimana ya masukin ke penjara saja biar ada efek jera biar jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana kalau masih muda main yang sesuai umurnya kata Ibunda Loli kepada awak media kemarin Nikita Mezzani menjelaskan remaja usia belasan memang lagi lucu-lucunya rasa penasaran mereka tinggi dan ingin mencoba banyak hal salah gaul sangat mungkin terjadi dampaknya tak main-main alasan lain Nikita Mezzani memoliskan Fadel Bejidre untuk memberi pelajaran kepada para orang tua di luar sana agar tak tinggal diam saat anak diperlakuan tak senonoh oleh orang yang tak dikenal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati